Intro Berikan bola kepada OG Porteria, sundulan dilepaskan oleh Risto Mitrewski Dewa United melalui Risto Mitrewski Pemain yang dikenal memang cukup piawai Riki Kambuaya untuk Dewa United Kuasa bola masih Riki Kambuaya Ada ancaman, masih bola dikuasa Riki Kini Egi Maulana Fikri Bisa dibendungkan Ada handsball Dan bagaimana Egi Maulana Fikri Melakukan sepakan Bersiap-siap Risto versus Ega Risto Mitrewski Mulus aja Eksekusi dari pemain asal Macedonia ini Dan bagaimana Eksekusi dari Risto Memakan satu bentuk tanggung jawabnya Tadi Adi Setiawan yang Sempat dicuri bolanya oleh Murio Mendes Satu tenangan gawang yang tidak berhasil dari Sonny Stevens Kini Nathaniel Siringo-Ringo untuk Baritopo terlakukan Tendangan di luar kotak penalti Nathaniel Kita lihat Bagaimana goal dari Nathaniel Siringo-Ringo Bola sempat memantul tanah Alex Martins menghadapi Renan Alex berada dalam kotak Alex Martins tendangan dilepaskan Dan kembali Wasit Aidil Asmi Menunjuk titik putih Kesempatan tendangan Penalti kedua Ancang-ancang Alex Martins Mati langkah Ega Rizky Tendangan dari Alex Martins Yang percaya diri Letakkan bola Setelah nunggu siapa yang ditarik keluar Nampaknya terlihat Kolovos yang ditarik keluar Kali ini Baritopo terkirimkan umpan Kepada Renan Ada Tokantins Pemain bernama lengkap Gustavo Henrique Barbosa Freire Sanggup Memanfaatkan situasi Majid Osman kali ini Berada dalam kotak Masih bola dikose Majid Kirimkan umpan Ada Nurhalid Dan kesempatan dapatkan Lagi Molona Fikri Belum berakhir Gelombang serangan Riki Kamuaya Menjadi pemain terakhir Kemudian Ada sekuensi berikutnya Majid Yang coba sajikan umpan Tetapi Baritopo Putra Tetap berada di peringkat ketujuh Sementara Dewa United Berada di peringkat Kesebelas Dewa United FC 2 PS Baritopo Putra 2